yo benar-benar kembali lagi di nyoboom channel kali ini kita akan membahas chapter yang terbaru ya di chapter 1090 dengan judul viral gizan itu ada Captain Crow yang membaca ya ditemani Aji Gita oke tidak berlama-lama kita akan langsung masuk chapter awal ya betul, dimana kita masih nyambung dengan chapter yang kemarin ya itu tuh masih di FTP FTP menggunakan Luffy sedang berbicara dengan Rousey ya lewat Dendek Musi ya yang lantang ya Luffy berbicara dengan Rousey ya tanpa taktik si Luffy yang berbicara kalau Luffy akan jadi raja-raja raja-raja dan Rousey hanya mendengar apa respon sampai saja ini anak mungkin dalam arti dia anak benar sekali tapi Rousey juga sempat terkejut juga ya semuanya 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 kemudian betul di satu sisi pun diperlihatkan kalau Rousey sempat marah dan berusaha pun marah ya tapi karena dia memberitahukan kebenaran dan situasi di FTP FTP secara rantang pada musuh ya pada musuh yang mudah 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 iya betul terlalu disitu masih bisa disebut bodoh ya iya itu baka ya kak lalu apa jadi disitu para Gorose dan marinir dia mencoba untuk menyelamatkan Yoke yang ditelamat oleh Kulungan Jowara ya karena disitu juga ada tiga ya yang Gorose persahankan itu Yoke terus si otak kegapang yang ketiga itu adalah salinan atau bukan kanan tapi kata kunci kunci ya untuk membuat kata plan untuk mengembangkan iya mengaktifkan mengembangkan tapi disitu juga si Loke dia apa bernegosiasi kalau para marinir ingin selamat Yoke si kapal pasukan pasukan perang disuruh pergi jangan berada di EKR bahkan dia dikabur dan lulus tapi disitu juga si Yoke berbicara pada semua tim tempat bisa saja marinir membumi hanguskan dihancurkan seperti O'ara namun disitu dia punya kunci juga si Yoke sudah mempaskort kata kunci yang dimana dia mau kabur silupin dari kawan-kawan itu dikunci oleh paskortnya namun disitu pegapang asli mencoba untuk mengupakan suatu tersebut dengan kemampuannya disitu juga diperlihatkan kalau wah hankuk atau serapim wah hankuk itu di marah hibutin oleh Luffy agar tidak kemampuan buah iblisnya mengenai teman-temannya dan disitu ternyata serapim buah hantu jatuh cita kepada siapa kepada Luffy ternyata 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 bukan hanya buah hankuk ternyata serapimnya pun buatan robot buatan dan rasanya cinta tapi bukan kekuatan dari buah hantu juga ya hatinya juga telah tercipta oleh terbawa ada game-game hankuk yang terbawa oleh serapim serapim berarti bisa mendukung ya mendukung Luffy betul seperti dia ada ada kebaikan lah ya hmm disitu juga ada sesibai apa semua serapim itu dikasih ke lembu di periksain jadi telepon bom tidak akan bisa melupai mereka jadi seperti periksa yang dia tidak bisa keluar maupun diserang jadi menahan semua serangan dari luar hanya semua senyata ya bom-bom termasuk dan lainnya betul sekali disitu juga Luffy mengukabung benahan bantuan ke kepal ya lalu disitu juga diperlihatin kalau Pegapan berbicara ya terhadap nami nami dan sedang memperlihatkan lockpost opas di mana Pegapan mau beritahu kalau lockpost satu lagi itu ada di airbox dan Luffy pun mendengar dengan rusak dan mereka terkunci dan mereka juga ingin kesana menghubikan ya iya menghubikan untuk ke pulau yang pulau raksasa ya pulau raksasa ya teman-teman yang belum tahu ya tapi kayaknya Luffy sudah pada tahu ya jadi pulau terakhir mungkin termasuk pulau terakhir yang akan dituju oleh Rupi mungkin ya mungkin sebelum ke malam sih ya ya karena di saat itu ya iq mau ke Luffy itu iq 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 eq iq 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 empat lout iq iq au amal ya Tapi tetap saja, semua sisi di pulau dikepung, dan Kegapang berpikir sangat busta. Karena kalau bisa lepas dari teman-teman ini, dimana ada 30.000 pasukan dan 100 kapal. Dan Kegapang juga ingin mengaktifkan robot itu. Untuk membantu pelarian kapal Senigo. Tapi disitu Frank memberitahu, kalau tim kita punya Senigo. Ya, Senigo yang dimana bisa terbang sekitar 1 km. Dan Kegapang sangat kaget. Wow, keren sekali. Oke, kita pakai cara itu. Ternyata ada kapal yang canggih ya, termasuk Senigo. Dan anehnya, Senigo hanya pakai cola. Makanya di OPMR ada cola. Dan Kegapang yang secara orang genius, sangat kaget ya. Ada peralatan penemuan atau kapal yang sangat sanggih. Betul. Yang dia baru dengar. Kita tahu kalau Prege memang mekanik ya. Mekanik berbakat. Berbakat ya. Disitu juga diperlihatkan kalau Gorosei itu diberitahu oleh Rokuchi. Rokuchi ini bukannya memihak ke Luffy ya. Ternyata dia mengkhianati Luffy. Karena memang tugasnya untuk menanggap Luffy. Dan lebih gampang ya. Jadi si Rokuchi hanya bersandewara. Bersandewara. Dia juga kan sekemarin terpepet. Terpepet. Mekanku bertanya kepada Luffy. Ada apa? Di situ terlihat kalau Mekanku terbaring ya. Terluka. Tidak ada apa-apa. Ternyata di situ, Luffy itu berbicara dengan Gorosei. Maupun Kijaru ya. Dia diam-diam ya. Dan disadap juga oleh Morgan ya. Tentang keberadaan di Egghead ya. Situasi di Egghead. Si Morgan bisa tahu ya. Apakah dia menyimpan semua mikrofon di seluruh dunia atau gimana? Bisa saja. Karena dia mengorak penting pemerintahan ya. Untuk kabar-kabar di One Piece. Canggih juga dia ya. Disitu mereka tahu tentang situasi di Egghead seperti apa. Jadi Kijaru pun mampu untuk laser cahayanya menembus perisai Egghead. Ketika perisainya dibuka. Dan ternyata dia menjawab pampu. Dan disitu pun Gorosei menyuruh Kijaru untuk membantai semua yang ada di Egghead. Namun disitu Kijaru berkhawatir karena ada teman yaitu Sentumaru. Dimana Sentumaru akan menjadi musuhnya Kijaru. Jadi Sentumaru sekarang sudah bersih pada Timogiwara ya. Dan Pegapan ya. Terutama Pegapan. Karena dia dikendalikan oleh Pegapan. Dan dia sudah lama ya di Egghead ya. Egghead. Karena dia emang misinya akan melindungi atau mengamankan Egghead. Dari serangan musuh. Waskipun itu Admiral. Dan dia adalah salah satu yang kunci pertama untuk mengaktifkan Seraphim ya. Betul. Untuk memberitakan Seraphim ya. Ya. Jadi Kijaru pun juga sudah mengetahui kalau dia akan bertarung dengan Sentumaru. Dan Sentumaru akan meluarkan Seraphim-Seraphim. Seraphim-Seraphim ya ya. Dan akan banyak korban. Dia sudah memprediksi tersebut. Baik buruknya untuk melawan Sentumaru. Di belakangnya ada Seraphim. Seraphim. Dan si Kijaru juga tidak langsung menyerang begitu saja ya. Betul. Ini sangat seru sekali ya. Sangat seru sekali ya. Dan di situ terakhir diperlihatkan kalau Luffy itu mengaktifkan Kebun Sun Haki. Kebun Sun Haki ya. Di mana Kebun Sun Haki itu merasakan kekuatan. Ada seseorang yang datang dengan kekuatan yang sangat hebat. Bisa saja dia untuk mencegah semua pasukan Maringir ya. Yang lemah-lemah ya. Pake Bahwa Sun Haki gitu ya. Jadi agar semua yang menggerakkan kapal sepingsan ya. Betul. Tapi dia merasakan ada kedatangan orang yang kuat yaitu Kijaru. Ya karena Kijaru udah mencoba menyerang Sentumaru dengan kekuatan lasernya. Kebun Sun Hakinya sudah aktif gitu. Mengaktifkan Kebun Sun. Emang Kijaru sungguh dasar juga ya. Seram juga ya. Ya karena dia seorang Admiral. Dia dengan laser bisa menjangkau sangat jauh ya. Itu kecepatannya sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali gitu. Oke mungkin segitu dulu. Oke. Untuk 1090 jangan lupa like, komen, and subscribe. Ya jangan lupa. Terima kasih.